hai hai kenalin aku Esther dan pacar aku Patrick Hai Halo Hai Hai aku mau tanya kalian itu sudah wacaran mau keempat tahun masih inget nggak kalian itu kenalnya dimana ya kita kenalan itu sebenarnya satu kali cuma enggak enggak itu tuh deketnya baru kena gimana sih ngomongnya kita ketemunya di salah satu Universitas di sebuah acara ya jadi satu Universitas Surabaya ya terus ada satu acara gitu eh waktu itu ya saya anak band kebetulan dia itu adalah komunitas kayak organisasi-organisasi non-profit gitu ya seni-senian terus habis itu dia butuh saya Oh enggak enggak dulu itu tuh saya jualan jualan CD album CD album waktu itu karena waktu itu jaman-jamannya masih jaman CD album kan jualan eh mau beli enggak mau beli enggak gitu aku nggak beli ya dia nggak beli ternyata terus ya udah akhirnya kenalan disitu ternyata aku butuh salah satu band nokal buat acara aku ya dia jatuh cinta eh kepadaku nggak juga ya nggak juga nggak juga siapa yang di luar mendapatkan cinta saya eh kamu enggak tahu enggak kan ngomongin mbak aku pakai bunga gimana sih Oh iya sih lupa dia kalau kolom prime kalian merayakan atau tidak kita tahun lalu merayakan ya merayakan kita pergi ke ke luar kota terus kita makan di satu tempat gitu kan dingin ya dingin dingin kalau kalian merayakan apa yang pasti kita lakukan makan makan kita suka makan ternyata kita suka makan ya dan ini kita nggak harus makan yang makan cantik gitu ya ya kita kalau all you can eat juga suka ya jadi kalau misalkan tiba-tiba udah ada endorse datang ke kita you can eat aja apakah persenangan kalian itu romantis gimana ya nilainya ya susah sekali ini harus dijawab Iya dan tidak Oke kalau saya orangnya kadang romantis saya mengakui cuma kadang saya nggak romantis kamu yang menilai enggak ya kalau kalau Esther sih orangnya Hai orangnya care kalau ngomong romantis ya menurut saya romantisnya dari kerenya dia sih dari hal-hal kecil itu ya kita kayaknya nggak bisa ngomong romantis tapi kita bisa ubah dengan kata care karena caranya kita kadang agak militan kita emang keras ya betul ya gitu oke nah di depan kalian sudah ada kartu dari tentang kita salah satu dari kalian akan membaca peraturan permainan kemudian bisa mengikuti peraturan yang ada kalian harus jawab secara natural dan sejujur-jujurnya Oke aku bacain ya ya nggak bacain jadi ini kartu cara cara bermain aku akan bacain jumlah pemainnya dua orang jadi seorang pemain mengambil kartu dan membacakan pertanyaan kemudian lawan main menjawab jadi nanti kita gantian tuh lakukan cara bergantian silahkan bermain sampai kalian merasa cukup mengenal satu sama lain udah kenal kan belum ya kita coba kenalan pakai kartu ini kita kenalan pakai kartu ini yang selanjutnya untuk mengakhiri permainan tersedia sebuah kartu final kartu final yang harus dilakukan kedua pemain jadi nanti kita akan ada kartu final ya Oke selamat bermain untuk saling mengenal mendekatkan diri dan menelusuri tentang pasangan kita nggak masuk dulu saya ambil siapa yang oh yaudah pertama aku aja ya udah sekarang silahkan kakak duluan saat kakak sedang mengobrol dengan teman-temanmu hal apa yang sering kamu ceritakan tentang aku ini harus jujur ya ini kamu yang jawab ya iya 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 jujurnya kadang aku suka menceritakan kekesalan tangguh atas kelakuanmu kepada teman-teman gitu soalnya lebih banyak kekesalan ya kalau sehari-hari ya yang baik-baik nggak ada tuh ada tapi biasanya tuh baik-baik itu kalau ada kayak hari besar gitu kayak kita habis makan dimana habis habis jalan-jalan kemana tuh jadi buat sharing aja padahal aku care loh orangnya iya nggak ada yang bilang nggak care tapi biasanya aku cerita itu emang tentang perasaanku yang agak kesal terhadap kelakuanmu yang tidak sesuai masa cuma kakak sih? iya mau full-full-an oke gitu cukup ya? cukup ya oke sekarang aku ya entian kamu kamu bangga menjadi pasanganku karena asik iiii asik iiii geli banget deh jadi ee kalau aku bangga punya pacar kayak kamu karena aku selalu ngomong sama teman-temanku kalau kamu itu yang merubah cara pandangku untuk hidup jadi kayak masa iya dong jadi kayak misal ee dulu waktu saya masih belum ketemu dia itu hidup saya agak gak jelas gitu kayak perantakan perantakan lah intinya gila-gila sampai akhirnya ee ditabrak sama realistis ya kalau ternyata hidup itu berat realita iya jadi kayak realitanya adalah mendapatkan pacar saya yang militan yang militan iya tapi saya bangga bangga dong itu bangga iya banyak loh orang itu ternyata kebahagiaannya itu tidak bisa diukur dari apa yang dia sudah capai kayak ternyata yang dicapai gak ada akhirnya saya menemukan dan cewek saya akhirnya dibilang kamu itu capai sesuatu gitu ternyata ada yang harus saya capai kamu gak merasa terpaksa dong kan enggak dong oh enggak oke cek Allah tidak enggak enggak bangga ya bangga siip lanjut aku ya iya ih bagus sih pertanyaan barusan sebutkan sebuah sebutkan sebuah candaan di hubungan ini yang menurutmu tidak lucu wah apa ya apa ya kita percanda selalu lucu sih iya cuma mungkin yang jatuhnya kayak bad gitu ya akhirnya oh enggak enggak mungkin ini mungkin kalau misalkan aku bercanda terus-menaruh sampai kamu kesal biasanya itu tuh kamu ceritain nah itu yang kayak gitu iya iya aku mungkin kasih dua versi ya iya iya satu yang aku anggap menurutku buat kita berdua tuh bad satu yang aku tuh akhirnya gak lucu iya 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 gak lucu ya jadi si Patrick ini punya kebiasaan kalau aku lagi sibuk atau minta atau apa gitu ya dia suka ngulangin kata-kataku untuk look aku suka ngeny-nyạnh ying aku jadi kayak nge-nying kayak gitu kan keseleran tapi ini kan orangnya udah kepanasan lagi sibuk dia ngeny-nyenye kayak gitu indah itu, ini, ini buruk tapi loh kamu ketawa duluan enggak itu menurutku yang buruk ya, itu yang pertama yang kedua, mungkin kalau yang sebenarnya itu lucu tapi kayaknya itu enggak baik kalau kita lakukan terus-benerus jadi kita tuh suka ngomongin orang itu kerasan terbiasa deh, maksudnya kebiasaan pasangan masing-masing enggak sih untuk ngomongin orang lain, itu enggak baik enggak lucu nanti, tapi itu harusnya itu sahabat loh kita itu harusnya sebagai pasangan itu harusnya bersahabat jadi kayak semuanya itu harusnya diceritakan iyalah, meskipun itu enggak baik ya salah, salah salah konsep, jadi kita suka kode-kodean gitu kalau ada orang yang menurut kita agak maaf ya, agak aneh gitu kan, menurut kita berdua nih kita kode-kodean, terus kayak ketawa-ketawa gitu kan salah ya iya, itu salah, itu candaannya enggak lucu harusnya lucu enggak boleh kayak gitu kamu itu oke oke apa nih? iya, kamu lanjut lanjut ya pilih sebuah foto saat masa pendekatan ambil foto bareng mengikuti foto tersebut hayo ada masa sih nyimpen nyimpen lah, aku masuk di instagram kok iya kan? satu foto aja kali ya jadi, dari kartu ini tuh ternyata kita disuruh recreate ya kayak foto pada saat masa pendekatan dan sekarang kita recreate iya nah ini nanti kita akan tunjukin ke depan juga ya ini adalah foto kita waktu pendekatan di sini kita pakai topeng iya ada topeng anjing gitu topeng anjing jadi ini ada kampanye kan iya, kampanye bahwa anjing itu tidak boleh dimakan cruelty stop cruelty cruelty, iya cruelty nah ini kita ganti aja nih foto ini topeng iya, ini topeng ya kita foto aku fotonya kepalanya gini iya gitu ya harusnya dipotolin tapi yaudah yaudahlah kita foto aja satu dua oke sebutkan satu hal paling romantis yang pernah kulakukan untukmu jelaskan oh no oke aku jelaskan ya ada tau emangnya kamu gak merasa pernah romantis tuh sih keliatan aneh sih aku jahat biasanya enggak sih sorry ya kalau aku jahat iya ya cerita oke emm hal romantis ya sebenernya ini kembali lagi tadi seperti di awal bukan romantis jadi pada tahun 2020 itu orangtuaku salah satu pak aku itu lagi lagi sakit kemudian waktu itu kena cancer dan ada pacarku disini yang saat itu bener-bener memberikan waktu perhatiannya semuanya untuk aku dan keluarga ku menurutku tuh hal yang romantis ya jadi kayak bentuk sebuah kepedulian gitu itu pun sampai ternyata papaku dipanggil Tuhan nah pacarku inilah yang ada di sampingku dari keluarga ku itu yang membuat aku sayang aku enggak nangis buaya dan seneng kan aku ada cerita gitu iya kok ada ya tapi aku enggak jahat-jahat banget loh tersentuh iya aku tersentuh iya aku tersentuh oke wah ini kamu ngomong wah ini aku takut nih jika hubungan kita berakhir aduh apa harapanmu untukmu serius ya gak cek tau ngomong masalah hubungan berakhir ya sebenarnya gini kita ini kalau tengkar wah itu kalau misalkan kita tengkar tuh udah pasti udah kayak bumi hancur tuh world war 3 world war 4 5 6 7 8 gitu kelihatannya jadi kayak hal yang biasa kita lakukan tuh sampai mentok-mentok udah pergi aja biasanya mentok-mentok sih kayak gitu cuma hal yang biasanya saya pikirkan saat saya memang kalau misalkan memang pertengkaran itu terjadi itu adalah saya selalu berharap bahwa Esther itu mendapatkan orang yang lebih baik dari saya selalu saya selalu berharap seperti itu meskipun apa ya namanya ya meskipun tuh kayak meskipun tuh gak mungkin ya biasanya kan saya ini adalah orang yang keren gitu kan orang yang enggak enggak tapi sungguhan maksudnya saya selalu berpikir bahwa kalau putus itu saya enggak pernah memikirkan biasanya kalau putus kalau saya putus sama cewek cewek saya maksudnya kayak mantan-mantan saya saya enggak pernah memikirkan kayak pasti dia mendapatkan orang lebih baik dari saya enggak tapi kalau sama Esther ini malah saya selalu berpikir bahwa tadi kamu harus cari orang lebih baik dari saya gitu berarti kamu tuh not enough loh ya aku enough gitu loh cuma aku merasa ya kalau misalkan memang kita beneran putus ya aku selalu merasa bahwa ya berarti kamu harus cari orang lebih baik dari saya gitu aja saya berharap itu iya sih aku sadar jadi sebenarnya itu kayak harapan kita masing-masing kadang itu kalau kita lagi berantem terus sudah mau putus ya toh putus sebentar gitu ya ngomongnya semoga kamu dapat pasangan yang bisa lebih ngerti lebih baik semuanya gak perlu berantem kayak gini biasanya pasti kita lebih ke berantem sih kayak gitu semoga kamu dapat cowok yang lebih kaya dari aku musti kayak gitu amin amin jangan dong enggak tapi itu memang kita punya harapan kalau sampai kita nih ya berakhir kita masing-masing punya pasangan yang lebih taruh gitu gak terharu ya mau terharu kan sebenarnya sih sebenarnya sedih sih sedih sih nangis dong lanjut 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 ya aku kenapa mau ini harus positif ya ini harus positif aku berharap kita lebih sering aku berharap kita lebih sering mengembangkan diri kan maksudnya ya terserah kamu jawabnya gimana aku berharap kita lebih sering bisa komunikasi dengan baik emang nomor ini gak baik iya kita itu merasa kita itu selalu merasa bahwa keakuran itu adalah sesuatu yang kadang itu jarang jadi kuncinya itu sebenarnya memang komunikasi udah tau kuncinya komunikasi masih gak diraku ini tapi ini tentang aku semuanya ini enggak jadi itu aku berharap kenapa sih komunikasi itu harus lebih baik karena kalau salah satu dari kita punya punya apa ya unek-unek gitu ya dari dalam hati yang kita kurang suka tentang pasangan kita itu harus dikomunikasiin daripada ntar gak dikomunikasiin dipendam terus akhirnya langsung punya subjektifitas nih kalau ternyata pacarku ini pacarku ini kok gak baik gitu ya akhirnya pingin gak ada orang lain loh kamu lah enggak dong oh enggak ya aku berarti enggak lah aku pingin kita harus lebih sering komunikasi iya iya ya kita itu kita itu selalu merasa bahwa kita itu kadang kita itu sebenarnya akur iya kan cuma kadang itu kalau misalkan udah gak ketemu tengah itu waduh iya kayak iya apa pingin semuanya iya salam ada malu banget aku please kartu final iya berarti kita udah menemukan kartu final nih guys kita sudah melawati beberapa pertanyaan pertanyaan aku tahu kalau ternyata kamu gak mati tanggal jadi itu hal paling gampang di awal oke ya aku akan baca ini disini tertulis sampaikan sebuah harapan untuk lawan main lawan main ya aku siapa lagi pasangan ini dijawab masing-masing ya terjawab kita jawab dulu lagi aku yang nanya oke terus pertanyaannya cuma satu iya oke sebutkan harapanku untuk kamu aku berharap itu sebenarnya gini kalau misalkan untuk pasangan misalnya dalam hubungan aku tuh berharap bahwa kita ini menjadi pasangan yang selalu kompak sih sekipun sebenarnya kita udah kompak benarnya cuma kadang itu kalau misalkan udah ketemu bertengkar itu wah itu susah tuh sebenarnya aku lebih berharap sih kita bisa menjaga emosi kita masing-masing ya kita tuh kalau emosi udah emosian banget untuk kelihatan kita tuh orangnya ekspresif jadi kayak ini nih contohnya ini sebenarnya saya juga orangnya ekspresif jadi kayak kalau saya gak suka sesuatu saya tuh ekspresif dulu ekspresi dulu baru ditanya gitu sama dia juga meskipun kadang kayak ada yang bilang cewek itu biasanya marah dulu baru ditanya ternyata saya juga jadi kayak kita ini ternyata orang yang sama gitu loh hobi ngegas hobi ngegas gitu loh tapi ya di satu sisi yang tak harapkan sebenarnya lebih ke lebih ke hubungan kita semakin lama semakin baik aja sih ya amin ya amin amin doakan kita bisa menikah di tahun depan eh ada dispil gitu iya udah dispil enggak sih semoga aja iya semoga kalau dirinya ada amin 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 kenapa langsung diem sih videonya aku ingin ada efek lu oke kamu kamu ya harapanmu apa harapanku ya itu tadi kan terkait pertama kita emosien memang aku pingin kita menjadi orang yang lebih sabar dan visioner ya udah gak jadi pasangan yang bentar-bentar kayak ah udah kayak gitu kan capek udah ini-udahan ini-itu karena sayang banget ternyata selama kita pacaran mau keempat tahun itu kita udah melewati hal kayak gitu tuh udah banyak banget jadi semoga kita lebih lebih apa sih ngomongnya kendel kalau bahasa jahat tuh kendel bahasa Indonesia tuh lebih nekat eh kok nekat kan kendel lebih kuat lebih apa lebih awet iya lebih dekat oh lebih ini lebih kuat oh lebih intense lebih kuat lebih kuat makanya jangan emosinya jangan emosinya dong jangan emosinya jadi kita lebih baik juga gitu ya untuk buat sekitar kita semoga karirmu kehidupanmu karirmu juga iya karir kita kehidupan kita ini udah kayak zodiac ya si yo juga karirmu kehidupanmu ah gak bisa kalau ibu rumah tangga aja sayang loh enggak enggak kuyan ya kuyan tapi janda iya sih gak semua orang jawa sih semoga semoga karir kita kehidupan percintaan kita dan kehidupan rohani kita juga semuanya semakin berkembang ketumbuh bersama dan segera menikah ya gak sih iya tanpa depan ya iya amin ya amin amin tanpa depan apalagi itu apalagi ada pertanyaan selanjutnya misalnya udah kita udah selesai main mungkin kita foto dulu jari lah iya kanan-kanan iya kanan-kanan oke kita tangan katanya yang bagus kayak gini gak sih kita pakai ini yaudah bisa gak kita gini gak bisa gak usah maksain gak usah maksain gak usah maksain bisa kan katanya gak boleh berantem oh iya gak boleh berantem coba gak bisa jelek kamu tuh dibilangin gini loh kan tuh tangannya aku ngapain kayak gini ya gini makanya katanya jelek ya 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 1 2 3 lagi 1 2 3 thank you thank you tentang kita selamat menikmati